Halo developer, hari ini kita diskusi bareng terkait dengan Microsoft Flow Microsoft Flow adalah teknologi yang membantu kamu untuk melakukan integrasi layanan dan disini kita bisa langsung sign in dengan Microsoft Account atau Office 365 saya akan masukkan account saya dengan Office 365 jika ini pertama kali kamu masuk, kamu akan memperoleh halaman selamat datang di Microsoft Flow, disini kita masukkan asal negara kita ini akan mempercepat Flow karena dia akan mengalokasikan server yang paling dekat jadi disini kalau diperhatikan alamatnya jadi asia.flow.microsoft.com Microsoft Flow sendiri memiliki beberapa fitur yang menarik yaitu mengintegrasikan sekumpulan layanan disini kita bisa melihat ada halaman My Flow isinya adalah flow yang kita miliki nanti disitu juga ada halaman Approval Approval ini adalah flow khusus yang digunakan untuk melakukan approval terutama di aplikasi-aplikasi bisnis yang membutuhkan persetujuan misalnya tanda tangan digital atau misalnya dokumen yang harus divalidasi atau hal-hal yang lain ya kemudian disitu kita bisa melakukan send and receive request untuk approval kemudian disini template ini yang paling menarik terdapat 150 lebih template yang masing-masing terbagi menjadi berbagai macam kategori dan yang terakhir adalah konektor konektor adalah account-account yang digunakan untuk kita agar bisa berkomunikasi dengan sistem misalnya dengan underlist atau dengan aplikasi-aplikasi lain OneDrive Dropbox dan bahkan sampai Azure AD oke contoh Approval Approval adalah salah satu fitur yang memiliki dukungan untuk melakukan approval dokumen disini ada sekumpulan template yang bisa membantu kita untuk memahami bagaimana approval bekerja dan sebenarnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah flow sebagai contoh misalnya saya ingin membuat flow yang dapat menyimpan attachment email terutama yang berupa dokumen sehingga saya bisa melakukan review dokumen tersebut oke jadi disini yang saya lakukan adalah saya mencari save to OneDrive karena nanti storage-nya di OneDrive disitu ada banyak pilihan mulai dengan email ke outlook.com, ke office 365, instagram, sampai gmail dan disini kita lihat kita akan menggunakan gmail jadi walaupun microsoft-based teknologi ini juga intro dengan teknologi yang lain selain microsoft seperti gmail seperti itu oke kita akan coba membuat sebuah flow dari template ini dan disinilah yang kita sebut dengan konektor ada gmail dan OneDrive for Business saling berintegrasi, saling berkomunikasi dan kita memerlukan account sign in dari gmail dan kita akan melakukan sign in ke gmail kita tunggu beberapa saat jadi pada dasarnya konektor itu adalah menyimpan informasi account informasi login yang Anda butuhkan disini kita akan mulai menyimpan account yang kita pakai oke oke setelah login kita akan memperoleh authentication konektor atau informasi akun sehingga kita sudah bisa mengkomunikasikan antara gmail dengan OneDrive kita OneDrive for Business khususnya oke kemudiannya kita membuat sebuah flow jadi disini microsoft flow membuat flow berdasarkan template yang sudah dibuat kita akan lihat flow seperti apa jika Anda pernah menggunakan konsep teknologi workflow foundations atau WF maka Anda akan melihat ini mirip sekali ini mungkin penyempurnaannya ya dan disini kita bisa melihat ada sebuah alur yang mirip alur logic disitu kita akan melihat bahwa setiap ada email masuk akan dilakukan penyimpanan dengan informasi sebagai berikut dan kita bisa menaruh lokasinya dimana jadi rekan-rekan tidak harus melakukan penyimpanan di folder tertentu atau folder default tapi kita bisa menentukan lokasinya dimana jadi configurable kita bisa menaruhnya di lokasi manapun kita bisa mengubah informasi seperti kontennya file konten nama filenya dan sebagainya tapi yang harus diperhatikan adalah proses flow disini karena melakukan integrasi dua service tidak berjalan layaknya sesuatu yang real time jadi ada sekitar 1 menit atau 2 menit gitu ya untuk flow ini bereaksi jadi pada saat gmail memperoleh email kemudian mereka menerimanya menyimpannya akan ada waktu 2 menit dan disini selain itu bukan berarti kalau kita membuat template akan tidak bisa diubah gitu ya template masih tetap bisa dimodifikasi sebagai contoh disini kita akan mencoba untuk menyimpannya ke to do list misalnya kita bisa menggunakan to do list kita bisa menggunakan wonder list ataupun banyak service-service lain ada hampir 150 konektor yang bisa digunakan nah tapi mungkin yang sederhana aja kita buat satu notification notification jadi kalau misalnya ada dokumen baru yang di upload oleh microsoft flow kita akan mengirimkan notification oke kita lihat dulu notification di bagian mana oke ada banyak layanan disini oke dan kalau kita lihat notification di bagian atas dan disini kita akan mengisi sekumpulan konfigurasi yang diwajibkan ada gitu kan apakah mau dikirim email atau dikirim mobile notification agak lucu ya kalau kirim email nyimpen terus ngirim email lagi gitu ya mungkin langkah baiknya kalau kita buat mobile application oke jadi disini mobile notificationnya akan menggunakan aplikasi yang namanya microsoft flow disini kita bisa mengisi kira-kira textnya itu apa gitu ya ini yang kita sebut dengan dynamic content jadi dynamic content itu namanya berubah-rubah sesuai dengan attachment yang diterima atau informasi yang disimpan atau dibaca oleh masing-masing konektor disini sebagai contoh textnya kita akan tampilkan display name misalnya kemudian linknya kita bisa mencari bukan path mungkin file location sebentar saya cari dulu oke jadi disitu bisa dilihat ada cukup banyak gitu ya oke kita juga bisa buat expression sendiri expressionnya mirip seperti microsoft excel ya nanti mungkin kalau kapan-kapan kita belajar power apps nanti kita akan banyak pakai expression disitu oke balik lagi disini kita akan mencoba linknya ini dia oke tidak perlu drag and drop sebenarnya kemudian kita juga bisa melihat ops salah kita akan menampilkan link textnya misalnya display ini oh iya sebenarnya gak harus yang dinamis sih kita juga bisa menulis langsung seperti informasi yang statis seperti ini jadi bisa kita susun oke informasi seperti itu kemudian nanti kita bisa langsung simpan aja gitu ya oke kita bisa save flow oke ini akan menyimpan dan setelah menyimpan sebenarnya kita sudah selesai ini membuat flow dan disinilah kita sudah membuat flow buatan kita sendiri menyimpan 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 email kemudian menyimpannya di onedrive kemudian memperoleh notifikasi dari aplikasi yang namanya flow apps disini bisa diperoleh di google play atau appstore oke jadi nanti rekan-rekan tinggal download aplikasi ini dan setelah itu kita bisa menggunakan microsoft flow Agency